Pemirsa Agenda Rapa dengan BPJS Ketenaga Kerjaan dan Kementerian Tenaga Kerja di DPR RI membahas revisi peraturan pemerintah soal jaminan hari tua ditunda untuk esok hari. Ya, sementara itu perwakilan aliansi buruh Yogyakarta terus mendesak agar pemerintah segera merevisi PPJHT yang dinilai merugikan kaum buruh. Setelah sempat menimbulkan kontroversi di masyarakat, Komisi 9 DPR RI hari ini bersama BPJS Ketenaga Kerjaan dan Menteri Ketenaga Kerjaan menggelar rapat bersama. Dalam rapat yang diketuai oleh Dede Yusuf, Komisi 9 meminta kepada Menteri Ketenaga Kerjaan Hanif Dakhiri untuk melakukan negosiasi dengan DPR RI terkait revisi peraturan pemerintah nomor 46 soal jaminan hari tua yang rencananya dijadwalkan selasa esok usai sidang paripurna. Komisi 9 juga mendesak pemerintah untuk mensosialisasikan ketiga PPJ tersebut 1 kali 24 jam agar masyarakat bisa turut mengemukakan argumennya sebelum pemberlakuan revisi. Nah sekarang PP-nya pemerintah kan minta revisi kan? Ini saatnya ada domennya ada di pemerintah. Apakah dia mau implementasi PP yang kemarin atau yang mau direvisi? Yang direvisi kan belum, belum diajukan. Nah besok baru kita inginkan kembali. Nggak mungkin mengembalikan kepada PP yang lama karena undang-undangnya sudah berlaku. Kalau dikembalikan kepada PP yang lama maka akibatnya ini sama saja menyalahi undang-undang. Jadi ini kita ada jeda memang tadinya musimnya hari ini tetapi ada jeda mungkin sampai besok. Rapat kerja yang berlangsung terbuka di warna interupsi dari beberapa anggota DPR. Komisi 9 DPR berharap agar pemerintah menyusun kebijakan sesuai dengan kondisi tenaga kerja Indonesia saat ini sehingga tidak merugikan hak-hak para pekerja. Tak hanya itu, polemik peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah terkait pembayaran jaminan hari tua juga menuai protes berbagai kalangan. Perwakilan dari Aliansi Buruh Yogyakarta memprotes peraturan baru tersebut dengan mendatangi kantor cabang BPJS Ketenaga Kerjaan Yogyakarta. Perwakilan buruh mendesak agar Presiden Jokowi segera merevisi PP jaminan hari tua yang diberlakukan pertanggal 1 Juli 2015 karena dinilai PP tersebut diskriminatif dan merugikan kalangan pekerja. Kepala cabang BPJS Yogyakarta Triwono mengakui bahwa PPJHT BPJS Ketenaga Kerjaan yang baru tersebut memang belum sempat disosialisasikan. Sementara itu, meskipun pemerintah melalui Kementerian Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi telah berjanji akan melakukan revisi, namun hingga saat ini kantor BPJS di daerah mengaku belum menerima salinan revisi PP tersebut. Kondisi ini mengakibatkan banyak peserta BPJS Ketenaga Kerjaan gagal mencairkan dana jaminan hari tuanya. Tim Liputan MNC Media memberitakan.